Jadi tanda tanya KPK, ya kan? Ada banyak yang melaporkan terkait ini. Kemudian DPRA sendiri datang ke KPK membawa berkas melaporkan juga proyek multi-hers ini. Karena mereka sudah batalkan di peripurna, tapi pemerintah Aceh masih melanjutkan. Pastinya kami tunggu yang belum, dan kami tunggu komen-komen yang positif Anda untuk membangun PT yang sedang bahagia Anda pastinya. Silahkan kami tunggu semua komen-komen yang positif yang membangun. KPK beraksi di Aceh, akankah Gubernur Panova terjerat? Itu tema kita hari ini di episode ke-51. Sebelumnya, untuk kita buka dulu bahwasannya memang KPK sejak Senin, lalu itu pada tanggal 21 Juni itu ke Aceh, dan memang kita kutip dari media mainstream bahwa KPK memeriksa beberapa pejabat pemerintah Aceh untuk dimintai keterangan atas dugaan korupsi terkait pengadaan tiga unit kapal Aceh hebat. Satu, dua, dan tiga. Dan kasus-kasus lain yang didanai dengan skema tahun jama atau multi-years contract, ataupun MYC. Dan kita akan bahas ini dengan kalau kita bilang tokoh publik, beliau tidak mau. Rayaan Jelata, Bang Syakya Meriza. Terima kasih, Bang Syakya. Siap. Mas Syakya, ini KPK berhasil di Aceh, Mas Syakya. Anda juga di Facebook, gencar sekali live tentang ini. Gimana? Apa yang terjadi di Aceh, Bang? Nah, Bang, yang akan gebau KPK, Bang? Kalau kita mendengar klarifikasi dari juru bicara KPK terkait dengan agenda penyelidikan terhadap beberapa kegiatan atau proyek dalam APBA yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi, itu kan disebutkan bahwa yang dilakukan KPK ini adalah tindak lanjut dari laporan masyarakat. Nah, artinya ada laporan-laporan masyarakat Aceh, kelompok masyarakat Aceh ya. Bahkan kita mencatat juga DPRA sempat melaporkan proyek multi-hears yang berupa 14 unit jalan, 14 ruas jalan, dan 1 waduk waktu itu langsung ke KPK. Nah, artinya banyak laporan yang masuk. Termasuk ada salah satunya? Saya juga melaporkan waktu itu, saya menyerahkan langsung dokumennya kepada ketua KPK yang sedang berkunjung di Banda Aceh. Spesifiknya apa yang dilaporkan? Saya bikin listing. Termasuk yang signifikan itu menurut saya itu multi-hears, kemudian bansos, refocusing ya, bansos COVID, dalam refocusing, kemudian cuci tangan, ada onkologi, apalagi ada beberapa? Saya lupa. Lebih dari lima yang ada listing? Lebih, lebih. Sekitar delapan atau sembilan. Sebanyak itu kasus yang Anda lihat, yang terpotensi. Yang apa ya, yang selama ini jadi pembicaraan publik di Aceh, begitu. Jadi sorotan luas, dan sering diperbincangkan di warung kopi dan di media sosial. Nah, artinya kita menyerahkan laporan itu. Dan kita berharap pada KPK mendalami ini, ya tentu mereka punya instrumen yang lebih canggih katakanlah, dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan penegak hukum lainnya, katakanlah kepolisian dan kejaksaan. Nah, harapan kita kasus-kasus yang disebutkan itu bisa diungkap. Ditemukan siapa dan dibuktikan siapa pelakunya. Ya, kalau memang terbukti ada yang melakukan tindak benaran korupsi, hukum seberat-beratnya. Baik. Dari Senin, Bang, sampai Jumat, itu sudah dari kemarin 17 pejabat yang memang mereka maraton. Jadi targetnya ada 30 orang diperiksa. Terakhir informasi terakhir, berapa orang, Bang, yang sudah diperiksa sampai diperiksa? Saya tidak hafal ya, tapi 20-an lebih lah. 20-an lebih? 20-an lebih ya. Baik para pejabat, ada yang Eselon 2, ada Eselon 3, ada Eselon 4, ada staff juga. Ada dari dunia usaha juga. Yang dipanggil kita katakan juga terlihat jelas, misalkan kita bisa baca di media mainstream. Ada Pak Sekda, Pak Takollah salah satunya. Terus kemudian Pak Kadis Hup, juga ada Pak Kadis DPMG, Pemberaian Masyarakat dan Gampung, Bang. Nama-nama ini kemudian kena, apa kaitannya dengan? Ya Sekda, saya pikir sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh ya, sebagai Ketua TAPA, oleh KPK perlu diklarifikasi. Ya, banyak hal terkait dengan perencanaan dan penyusunan anggaran dalam APBA. Ya, kalau kita lihat kontaknya, ini kan ada kapal Aceh hebat. Nah, itu skema anggarannya itu multi-use 2019-2020. Nah, kemudian ada Pak Azhari yang sekarang Kepala DPMG, tapi sebelumnya pada saat kapal Aceh hebat itu direncanakan, beliau menjabat sebagai Kepala Bapeda. Nah, mungkin KPK perlu mendalami. Dimulai dari aspek perencanaannya. Apakah ada unsur melak pelanggaran di dalamnya, pelanggaran hukum? Ya, dan yang selanjutnya tadi ada Pak Junaidi ya, beliau berposisi, menjabat sebagai Kepala Dinas Dishub, yang tentunya mengawal proses pengadaan itu dari hulu ke hilir ya, dari perencanaannya. Katakanlah kalau ada misalnya studi kelayakan, dari studi kelayakan, kemudian perencanaan, kemudian lanjut sampai tender, dan bahkan sampai selesai pelaksanaan dan launching sekarang ini pun masih menjadi tanggung jawab beliau setelah beroperasi ya kan. Nah, mungkin KPK perlu menggali dan mengkonfrontir langsung terhadap laporan-laporan dari masyarakat tadi. Kita ambil satu contoh Bang, misalkan kapal Aceh Hebat lah. Anda juga, itu video yang di media sosial Anda kemudian yang bocor, yang banjir, itu gitu. Ya, itu yang membuat masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan atau pengadaan kapal Aceh Hebat ini ada unsur korupsinya. Sehingga dianggap oleh publik menurunkan kualitas. Ya, yang dilihat sekarang ini kan misalnya kayak kemarin itu tergenang lagi airnya. Hampir setiap hujan, ya kalau kapal Aceh Hebat 2 yang melayari bandar Aceh Sabang itu selalu tergenang. Hampir setiap hujan pasti airnya masuk. Karena masuk, ya katakanlah tempias. Ya, karena mungkin ada kesalahan di desainnya. Padahal itu kan ruang tempat duduk penumpang kelas ekonomi yang seharusnya juga di desain agar dapat ditempati secara nyaman oleh penumpang. Tetapi kan, ya kita lihat setiap hujan pasti masuk air hujan. Tapi semakin kuat dugaan masyarakat bahwasannya ada korupsi di sana. Iya, belum lagi misalnya yang kapal Aceh Hebat 1 juga beberapa kali harus naik dok untuk perbaikan atau berhenti berlayar karena ada yang rusak begitu. Padahal baru? Padahal baru, baru beroperasi, baru hitungan berapa, 4, 5 bulan lah. Nah, ini yang kemudian jadi tanda tanya bagi publik dan mungkin oleh KPK juga ada laporan masuk. Nah, di lapangan juga ada pemberitaan kepalnya rusak. Baik. Nah, ini kan linier nih. Ya, tanda tanya pertama Bang, oke tadi yang kita sampaikan. Tanda tanya kedua misalkan, multi-years. Apa kemudian yang Anda lihat di situ? Multi-years yang jalan ini? Iya, multi-years yang jalan. Ya, karena kepal Aceh Hebat juga multi-years kan? Betul, betul. Yang jalan juga, ini kan jadi sorotan yang sangat masif kemarin itu. Sempat terjadi pertentangan dengan DPRA. Bahkan DPRA itu sudah membatalkan MOU untuk penganggaran multi-years. Dalam paripurna DPRA. Tahun 2020, awal 2020 kemarin begitu. Tetapi kan kemudian tetap dilanjutkan ini. Tetap dilanjutkan, tetap jalan. Tidak ada perubahan, tidak ada pengusulan. Bahkan waktu itu saya mencatat ya, pihak Kemen Dagri mencoba untuk menawarkan, katakanlah way out ya, dari kemelut tersebut. Beliau menawarkan, tetap dilakukan multi-years, tapi dua tahun. Diusulkan di anggaran tahun 2020. 2020 awal mulai jalan sampai, 2021 maaf, mulai jalan sampai akhir 2022. Tetapi itu tidak dilakukan. Pemerintah Aceh tetap melanjutkan tender proyek itu di akhir tahun 2020. Jadi tetap di tiga tahun, 2020, 2021, 2022. Ini kemudian, jadi tanda tanya KPK. Ada banyak yang melaporkan terkait ini. Kemudian DPRA sendiri datang ke KPK membawa berkas melaporkan juga proyek multi-years ini. Karena mereka sudah batalkan di Peripurna, tapi pemerintah Aceh masih melanjutkan. Nah, ini tentu jadi atensi serius dari KPK. Ada apa ini kok di Aceh kok bisa begini? Ya, Kak. Ini yang mungkin hari ini kemudian, ya laporan masyarakat tadi yang disebutkan, ada laporan dari PRA, ada pemberitaan yang begitu masif di ruang publik, itu menarik perhatian KPK untuk kemudian melakukan upaya penyelidikan. Nah, tentunya kita berharap di Aceh, melihat tata kelola anggaran, tata kelola pemerintahan, dan tata kelola pembangunan selama Gubernur Nova ini memimpin. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menzolimi rakyat, yang tidak pro-rakyat. Membatalkan pembangunan rumah duafa di tahun 2018, nol yang dibangun, padahal sudah dianggarkan, 4 ribu lebih. Di 2019 juga tidak sesuai dengan target RPJM, 2020 juga begitu. Tahun 2021 itu lebih parah. Dicoret ribuan, 3 ribu lebih dicoret dari APBA. Kemudian kita menengah lahir anggaran yang diberi kode appendix, yang kemudian beredar kabar bahwa itu adalah perintah untuk mengumpulkan uang sebagai ongkos politik maju di Pilkada 2024. Luar biasa. Kalau kita lihat, kalau itu adalah katakanlah sebuah fakta, nah ini kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh rezim ini pada rakyat Aceh. Nah, untuk membuktikan ini, rakyat kan tidak punya otoritas. Otoritas itu ada di KPK. Nah, maka sekarang ada harapan besar dari rakyat Aceh kepada KPK untuk bisa menguji ini semua. Ya, dan kalau memang terbukti ya, seperti saya katakan tadi, harapannya siapapun yang bersalah, tangkap. Bicara Pak Gub, Bang Syaiya, beliau sedang sakit positif hari ini, masih positif COVID. Banyak juga yang berwarna wiri di media sosial. Oh, kenapa kemudian Pak Gub itu sudah vaksin? Vaksin, kemudian, apakah ini ada hubungan dengan KPK yang datang ke Aceh? Bila Anda melihatnya. Ya, saya tidak berani memfonis bahwa ada hubungannya. Saya tidak berani mengatakan bahwa Pak Gub itu meng-COVID-kan diri. Tetapi, dugaan-dugaan, prasangka dari publik yang muncul, itu juga tidak sepenuhnya bisa kita menyalahkan publik. Ada blunder juga di pihak Pak Gub sendiri, di pihak pemerintah Aceh sendiri. Ya, kenapa mereka tidak terbuka begitu? Ya, seharusnya mereka terbuka saja setiap jadwal swabnya, apapun hasilnya, dilaporkan kepada publik secara terbuka, ditunjukkan bukti hasilnya dari lab. Ya, sehingga tidak menimbulkan dugaan-dugaan. Nah, Pak Gub sendiri juga katanya OTG, orangnya fit, tidak ada gejala, tapi tidak pernah muncul ke hadapan publik begitu. Nah, kita lihat kan, dulu Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies, juga pernah positif juga, sampai 28 hari beliau kan. Tapi, hampir setiap hari beliau muncul, melalui media digital katakanlah, melalui Zoom kalau meeting, melalui video-video yang disebar melalui media sosial, sehingga bisa berinteraksi dengan publik. Artinya Pak Nova tidak terbuka di medsos, katakan dengan aktivitasnya, makanya kemudian rakyat. Tidak terbuka, jadi tidak tahu, ya harusnya minimal ya, beliau selalu update lah, memberikan informasi terkait perkembangan kesehatan beliau kepada publik, ya katakanlah ada aktivitas. Ya, seperti saya lihat kemarin Ibu Darwati itu, juga baru positif COVID, beliau update, lagi jemuran gitu. Berjemur ya? Berjemur ya, artinya ini kan memberi informasi. Harusnya Pak Nova juga update gitu, sedang perawatan. Ya, kalaupun tidak terus, bisa lah, sesekali lah begitu ya, dua, tiga hari sekali. Gimana dengan status Anda, misalkan Anda bilang, Itu kan berawal dari ketidak terbukaan itu, ya kat? Itu swabnya Senin yang lalu, Senin tanggal berapa kemarin tuh ya? 21. 21 ya, ya, 21 swabnya. Sampai saya buat status ini, kapan tuh? Rabu malam ya, kalau nggak salah. Atau Kamis pagi, Kamis pagi mungkin kalau tidak salah. Itu belum diumumkan. Bayangkan empat hari, belum diumumkan. Orang sekarang, dan itu bertolak belakang, atau kontradiktif. Pada saat beliau diumumkan status positif COVID. Pada saat itu, swabnya pagi. Ya, siang, ya, sekitar setelah duhur itu, sudah diumumkan oleh Humas, melalui rilis ke media, ke berbagai media, bahwa beliau positif COVID, tapi beliau OTG, dan tetap fit, tetap bisa memimpin pemerintah secara normal. Artinya, waktu, durasi, waktu antara tesnya dengan hasil yang diumumkan, itu hanya berjarak sekitar 6-8 jam. Nah, ini empat hari belum keluar, belum diumumkan kepada rakyat. Ini menambah kecurigaan? Menambah kecurigaan. Nah, ini yang muncul. Jadi, tidak bisa juga menyalahkan publik kalau menduga-duga begitu. Jadi, harus terbuka. Memang beliau itu yang harus dipahami adalah seorang pejabat publik. Dan publik berhak tahu kondisi pemimpinnya. Dan itu bagian dari, apa namanya, pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Sejak KPK di sini, Bang Pak Gump juga diperiksa? Saya tidak, menurut info yang saya terima, tidak. Beliau belum, belum. Tidak diperiksa. Ya, mungkin kan, ini masih mulai dari bawah nih, kalau kita lihat ya. Biasanya kan kalau mau kemuara, dia dimulainya ya dari alur dulu, anak sungai dulu, ke sungai besarnya, baru kemuaranya. Ini sudah lima hari kemudian, KPK di sini, targetnya 30 orang. Bukan Pak Gump salah satunya. Pada tahap ini mungkin belum mengarah ke beliau. Dan bisa saja. Ada hubungannya karena masih COVID? Wallah-wallam ya. Memang beredar kabar ya, beredar kabar, tapi kabar itu tidak bisa kita verifikasi kebenarannya. Beliau sebenarnya juga sudah dibuat surat panggilan sebelum kondisi COVID. Tapi ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, karena tidak ada konfirmasi. Artinya ini belum jelas? Ya belum, belum clear lah. Itu kabar yang beredar di warung kopi lah, katakanlah begitu. Ya tapi wallah-wallam lah, nanti mungkin apakah ada kelanjutan? Nah kita juga nggak tahu kan, antara ekspektasi kita dengan kerja-kerja atau kinerja KPK itu berjodoh tidak? Misalnya ekspektasi masyarakat, saya ini bisa terus lanjut. Selesai penyelidikan, tapi belum pasti juga selesai. Ya bisa saja nanti mereka lanjut lagi. Balik lagi? Ya bisa balik lagi, bisa juga dipanggil ke sana kan. Ekspektasi Anda apa Bang? Yang sudah 20 orang ini yang dibilang tadi ini diperiksa? Kalau ekspektasi saya belum sampai sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi nih yang harus diperiksa. Misalnya terkait kasus Bansos, yang refocusing itu banyak. Banyak. Berapa banyak lagi yang akan diperiksa? Karena untuk mengumpulnya, proses penyelidikan ini ya harus kita pahami ya. Dari berbagai pengalaman kasus KPK itu, memang butuh waktu yang agak lama. Beda dengan kasus OTT. Ya kan sprint yang mereka pegang kemarin itu kan sprint penyelidikan. Penyelidikan ini kan konteknya tidak untuk menangkap orang. Tapi sifatnya klarifikasi, konfirmasi, konfrontasi antara data yang satu dengan data yang lain, antara yang diketahui oleh pejabat itu dengan informasi yang diterima oleh KPK. Ya kalau memang ada bukti-bukti awal yang mengarah pada orang tertentu, baik satu, dua, atau siapapun ya kan, tidak tertutup kemungkinan nanti KPK akan lanjut mengeluarkan sprint penyelidikan. Nah, harapan kita itu yang dilakukan. Ya masyarakat nunggu, Pak. Ini kemudian siapa dan kemana, apa kasusnya? Kan itu. Ini korupsi apa ya yang memang sedang bergulir ya? Cepat tadi banyak sekali kemudian kasus-kasus yang bahkan Anda list tadi. Ya itu, yang bagi masyarakat hari ini, data kelola pemerintah Aceh ini berjalan dalam lingkaran koruptif ya. Hari ini lingkaran koruptif? Ya sangat koruptif ya. Mulai dari penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaannya, dan pertanggung jawabannya, itu kan nggak clear semua. Kemudian kita lihatlah banyak temuan BPK juga, di LHP BPK itu banyak temuan. Ada anggaran-anggaran yang tidak punya dasar hukum. Ini kan ilegal. Ya kalau diambil secara ilegal, ini kan merampok ini namanya, merampok uang rakyat. Jangan, kalau kita sangat sensitif, kalau ada pencuri ayam itu ditangkap sama orang, digebuk sampai mati. Tapi ada pencuri yang berwibawa, just pakai dasi, kemudian kita diamkan. Miliaran. Miliaran, triliunan. Kita diamkan. Ini yang ekspektasi masyarakat hari ini itu, terbaca di Medsos, begitu antusias begitu. Memberikan dukungan kepada KPK untuk mengungkapkan. Karena apa? Karena yang terjadi, saat ini, tingkat public trust, kepercayaan publik terhadap Gubernur Nova ini, pemerintah Aceh di bawah Gubernur Nova itu, sudah pada titik paling rendah. Titik paling rendah. Apapun yang beliau sampaikan, tidak dipercaya oleh rakyat. Termasuk hari ini dikabar bahwa beliau COVID itu, banyak yang tidak percaya. Mungkin bisa dicek dah di media sosial. Jangan di akun saya. Akun saya mungkin sudah dianggap memang front perlawanan terhadap beliau. Akun-akun netral. Di Instagram itu yang followernya ratusan ribu, bisa dilihat kalau ada. Bahkan saya lihat satu akun itu, captionnya bagus banget. Mengajak masyarakat, mari kita doakan, supaya Bapak Gubernur kita, Bapak Iransyah, agar segera sehat kembali, segera negatif kembali, blablabla. Tapi di komen-komennya itu miris kita lihat. Tidak ada yang mendoakan kebaikan untuk beliau. Salah satunya apa, Bang? Yang paling ekstrim? Ada yang menangkap Pancang Tunijuh. Pancang Tunijuh. Itu kan. Artinya, artinya hari ini public trust itu benar-benar sudah. Tidak ada lagi. Kepercayaan sudah tidak. Dan ini penyebabnya ya mereka sendiri. Gaya kepemimpinan. Dan bagaimana tata kelola pemerintah Aceh di Minet selama ini itu menimbulkan kemarahan publik. Menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah Aceh sekarang. Di titik terendah. Di titik terendah. Dan orang dan masyarakat menganggap berbagai indikasi korupsi itu adalah sebuah fakta. Bagi masyarakat ini ya. Tapi tentu kalau kita mau lihat secara ini tentu ya harus melalui proses hukum. Harus diuji oleh lembaga yang berwenang. Pengadilan apakah betul bersalah atau tidak. Memang kita nggak bisa memfonis begitu. Jadi semua bang, bau-baunya yang mana yang paling tercium akan kuat ini kasusnya? Yang akan dipakai rompi orangnya? Kalau saya percaya, kalau saya percaya ya, proyek multi-hers, 14 ruas jalan plus 1 waduk, kemudian okologi, karena ini administrasinya aja bermasalah. Kalau yang lain-lain mungkin bisa terjadi kalau ditemukan bukti gratifikasi atau swap. Ada seserahan fee lah. Ada fee sekian persen, sekian persen. Tapi itu dugaan-dugaan. Yang bisa membuktikan tadi itu perangkat hukum. Berarti siapa bang yang akan pakai rompi orangnya? Iya, saya tidak bisa memfonis ya. Saya tidak bisa memfonis. Tetapi biasanya KPK itu nggak nyari ikan kecil dia. Nggak nyari ikan teri dia. Biasanya kan selalu yang dicari itu ikan kakap. Ya, biasa kalau ke daerah-daerah itu saya belum pernah ya. Kalau di daerah-daerah itu yang telah menjadi pasien KPK katakanlah, itu kalau bukan kepala daerah, anggota DPRD. Artinya di sini anggota DPRD-DPRD? Gimana? Artinya kalau di kita bang? Anggota DPRD? Ada potensi. Ada potensi terseret juga. Nanti juga mungkin kalau ini dilanjutkan akan dipanggil juga. Diminta keterangan. Misalnya terkait proyek Motiers. DPRD sudah pernah membatalkan. Dan itu santer dari mekanisme penganggarannya tidak sesuai dengan permendagri tentang penyusunan APBD begitu. Ya, karena dia nggak masuk di Musrembang. nggak masuk di RKPA, nggak masuk di Kua PPAS. Pada saat draft Kua PPAS itu sudah ada di DPRA, baru disurati oleh Gubernur pada tanggal 12 September. Oke, anggota DPRD, Bang. Selainnya, pasien lainnya yang Anda lihat, kepala-kepala ikan kakaknya? Kepala ikan kakak, saya berpikir begini ya. Kalau dugaan-dugaan saya nih ya, tapi kita nggak memfonis ya. Kalau paling besar potensinya itu Gubernur. Pak Nova? Pak Nova. Paling besar. Beliau akan terjerat? Saya tidak berani mengatakan akan terjerat. Nah, kita lihatlah bagaimana kemudian KPK bekerja. Kalau KPK serius bekerja dan profesional, saya meyakini akan ke sana. Serius dan profesional, Pak Nova akan dijerat? Iya, begitu? Iya, dengan harapan kita yang bekerja serius, profesional, ditemukan dua alat bukti minimal, dan itu akan menjerat beliau. Dugaan saya, itu masih sifatnya dugaan saya. Tapi, ini kan banyak juga yang meragukan. Misalnya, ada yang meragukan, nanti KPK bisa dinegosiasi, atau ada upaya-upaya politis lain untuk supaya ini tidak lanjut. Nah, ini banyak yang meragukan. Dan itu bukan tidak mungkin terjadi, bisa saja. Kayaknya kan ada kasus juga yang kemarin ditangkap juga, yaitu kepala daerah menyuap penyidik, oknum penyidik KPK, ya kan? Ini, dan kita hari ini, rakyat, saya, ya, kenapa ikut mengawal ini? Kita berharap ini tidak terjadi. Kita berharap KPK bekerja tetap di atas rel, secara serius, profesional, ya. Tidak juga kemudian mengkriminalisasi orang. Kalau misalnya Pak Nova itu sudah diperiksa begitu, itu tidak ditemukan alat bukti beliau korupsi, ya enggak boleh diapa-apain juga. Jadi, yang kita maksud profesional ini betul-betul objektif lah begitu. Bekerja sesuai dengan? Sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Ya, kalau memang bukti-bukti yang ada, ternyata nanti ada kadis berapa orang, gubernur kena, kadis berapa orang, DPRA kena, angkut aja semua. Ya, enggak boleh pilih, enggak boleh tebang pilih juga. Misalnya, seperti yang terjadi di Jambi itu, gubernurnya menyuap DPRD, gubernurnya kena, kadis yang mencari, menyediakan uang untuk DPRD itu, kena, anggota DPRD-nya, sebagian besar kena. Atau seperti sumut, katakan APR seluruh DPRD kosong, diboyong sumut. dan itu kan sudah sering terjadi ya. Dan, kalau kita lihat yang, kasus-kasus yang lama itu memang, jarang menyasar, kepala dinas, kalaupun kepala dinas itu kena, dia terseret dengan kasus kepala daerah, atau DPRD. Itu yang, kalau ditanya, siapa yang disasar tadi. Ya kan? Nah, tentu kita enggak berani memfonis bahwa, Pak Nova akan terjerat. Belum pasti. Tapi ada harapan, ya, dari publik, ya kalau kita lihatlah, berkembangan di Mesos. Siapapun yang melakukan korupsi, ya terserah Pak Nova, Ketua DPRD, atau anggota DPRD, kepala-kepala dinas, siapapun yang bisa dibuktikan oleh KPK, ditangkap dan dipenjarakan. Artinya, iya kalau memang ada bukti kasus, kalau pesidik AC tangkap, siapapun itu. Siapapun itu. Ya. Baik. Tapi kita tidak boleh memfonis sekarang, tidak boleh mendahului, pendegang hukum. Ya, tidak boleh mendahului KPK, tidak boleh mendahului jaksa penuntut, tidak boleh mendahului pengadilan. Kita hargai, itu mekanisme hukum harus kita hargai. Tetapi yang kita suarakan, ini adalah suara aspirasi publik, terkait dengan harapan agar memberantas korupsi di Aceh, itu yang kita dorong terus begitu. Oke. Karena, ada banyak kekecewaan, terhadap tata kelola pemerintahan, selama ini seperti saya sebutkan tadi. Ya, target-target RPJM, lari semua. Ya kan. Kemudian berbagai program, yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat ini, tidak dilaksanakan. Ada perintah Presiden Jokowi, dari tahun kemarin, karena penanggulangan COVID, ada undang-undang nomor dua, yang sebelumnya perpu jadi undang-undang nomor dua. Di sana jelas, ada permendagri juga, memerintahkan kepala daerah, untuk mempercepat realisasi bansos, kepada masyarakat terdampak COVID. Mempercepat realisasi APBD. Tapi pada akhir tahun, kita lihat apa yang terjadi. Megasilpa, terbesar sepanjang sejarah Aceh, hampir 4 triliun rupiah. Bansos untuk rakyat, yang terjepit, ekonominya, kehidupan sosialnya, tidak disalurkan. Kemudian, program-program penanggulangan COVID juga, tidak maksimal. anggaran yang akan dinikmati, yang tujuannya untuk fasilitas publik juga, yang telah dibatalkan juga, tidak bisa jadi mati, akhirnya dipilih jadi silpa. 4 triliun, hampir 4 triliun. Bayangkan, APBD bungkulu itu, 3 triliun, 3,06 triliun. Kita silpanya 4 triliun. Harusnya bisa mensejahterakan. Harusnya bisa mensejahterakan. Dan hari ini kita kalah sama Bengkulu. Kita di bawah Bengkulu, di Sumatera. Kita kalah sama Bengkulu, termiskin. Kita kalah sama Bengkulu, bukan hanya termiskin. Kita peringkat 10, Bengkulu peringkat 9, di Sumatera, termiskin. Di sektor pendidikan juga begitu. Bengkulu yang cuma punya 3 triliun APBD, Aceh yang punya hampir 4 triliun, anggaran pendidikan. Urutan pendidikan Aceh 24, urutan pendidikan Bengkulu 18. Kita juga kalah jauh sama Bengkulu. Artinya masih kalah hasilnya? Iya, masih kalah. Itulah ini indikator. Kenapa kemudian publik menjadi tanda tanya? Kita anggaran 17 triliun per tahun. Tapi pembangunan kenapa jalan di tempat? Kesejahteraan kenapa tidak meningkat? Kemiskinan masih begitu-begitu. Saya tidak turun-turun. Itu yang... Tanda tanya publik? Iya. Baik. Juga ada vandalisme, Bang. Aksi coret-coret di tempat umum. Itu Anda juga di belakangnya? Mendukung KPK, tangkap NOVA? Itu bukan saya. Itu saya ingin klarifikan. Itu clear bukan saya. Saya tidak pernah melakukan itu. Tapi memang saya pada salah satu gambar yang bukan di tempat umum, di Seng, di Seng proyek. Seng mana itu Anda coret? Anda coret? Saya bukan. Bukan Anda yang coret? Saya maksudnya mengambil gambar yang di media sosial. Oke. Saya posting di akun media sosial saya. Tapi saya tidak terlibat di dalamnya. Kalau saya melakukan hal-hal seperti ini, melakukan kritik secara satir seperti ini, saya live. Saya bertanggung jawab. Saya gentle orangnya. Langsung ya? Langsung. Sepertinya kalau kemarin papan bunga, saya datang, saya kawal sendiri, saya live. Saya pertahankan. Itu hak saya menyuarakan aspirasi rakyat. Oke. Baik. Masaknya terima kasih banyak, Bang. Kamu Pionom PTM dengan luar biasa tadi. Berbagi banyak hal tentang Aceh. Kita berharap, Bang. Tidak ada lagi. Ya, harapan kita itu. Harapan kita, ya. Dana usus saja Rp88 triliun. Tapi kita masih termiskin di Sumatera. Kita malu dengan daerah lain. Nah, kita berharap ini berhenti. Ada perubahan signifikan dalam tata kelora pemerintahan di Aceh. Dan anggaran yang begitu besar yang dirasakan Aceh. Itu bisa segera membawa Aceh menuju masyarakatnya yang sejahtera. Dan pembangunannya yang maju dan makmur. Jika Anda dipilih, mau bang maju? Sebagai orang-orang di pemerintahan? Belum, saya belum sampai ke situ. Tapi sudah bergerak ke arah sana? Kita masih teriak-teriak dulu lah. Tapi akan ke sana? Belum, tentu. Nanti kita ukur ya. Oke. Jadi saya orang-orang yang terukur. Baik. Kalau sesuatu yang spekulasi, saya tidak akan ambil. Baik, baik. Jadi terima kasih banyak, Bang Sakyat. Siap. Mampir lagi ke PTM ya, Bang. Insya Allah. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa PTM. Kami tunggu subscribe-nya yang belum. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam.